Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tema renungan kita pada saat ini yaitu Tuhan tahu benar masalah kita Penghotbas 9 ayat 12 berkata Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba Siapa yang tahu kapan masalah datang dan terjadi Tak seorang pun tahu Ataupun berharap masalah terus mewarnai hidup tiada henti Pastinya kita tidak tahu kapan dan apa yang terjadi di kemudian hari Salomo menasihatkan Janganlah memuji diri karena esok hari Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu Namun ada satu hal yang harus kita ketahui Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dia selalu ada untuk kita Hidup kita selalu berada dalam pengawasan Tuhan Dijagai dan dipeliharanyalah kita Tuhanlah penjagamu Tuhanlah naunganmu Di sebelah tangan kananmu Ucap pengasmur Adalah manusiawi jika kita merasa takut dan khawatir saat menghadapi masalah Tapi sebagai anak-anak Tuhan Milikilah kebiasaan hidup rohani Yaitu senantiasa mempercayai Tuhan sepenuhnya Dan tidak lagi takut terhadap masalah yang ada Pemasmur berkata Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku Engkau mengetahui Kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Ini menunjukkan Tuhan mahatau Segala apa yang terjadi Dan apa yang kita kerjakan Ia tahu Berhentilah mengeluh dan berputus asa Ingat Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita Oleh karena itu Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Dan jangan sekali-kali mencari pertolongan kepada yang lain Yesus sudah lebih daripada cukup Ia berkata Tenanglah Aku ini Jangan takut Ketakutan adalah senjata utama yang digunakan iblis Untuk menghancurkan iman orang percaya Bukankah banyak orang Yang ketika mengalami ketakutan Sering bertindak bodoh Ada yang pergi ke dukun Bahkan ada yang bunuh diri Hari ini Tuhan menegaskan kepada kita Jangan takut Percayalah pada Tuhan Dan arahkan pandangan kita kepadanya Maka angin badai pun akan redah Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita Karena itu Tidak ada yang perlu kita takutkan Hidup kita lebih berharga daripada burung di udara Tuhan pasti memberi jalan keluar yang terbaik Untuk setiap masalah yang ada Ketika kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya Tidak ada hal yang perlu kita kuatirkan Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini Shalom Terima kasih Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe Dan juga share di media sosial kalian Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya